Halo Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyobai install kostum bloom Nusantara Project R11 di Redmi Note 5 Pro dan ini kita masuk kita web dulu dengan menekan tombol atas power dan masuk webnya udah bisa dilihat Oke kebatikan dulu sama yang kita lakukan adalah nge-web ini saya udah masuk belumnya di otg kita web dulu kucet data internal strong katanya enggak usah dulu atau yang komen semalam bisa masuk enkripsi kalau internal stop di white juga selesai kita wipe sekarang selanjutnya kita install kostum ya ya kita harapkan kotegi ngote geja nggak bisa rupanya mungkin masalah setelah nginstal mui 12 malem jadi kita masukkan datanya lewat SD card aja dulu karena kan saya buka SD cardnya oke ini SD cardnya ada saya masukin sekarang kita tinggal install aja melalui SD card kita alakan ke micro SD card untuk ikan ini data-data SD card saya dulu bisa terbaca sekarang kita cari rumenya itu kalau nggak salah di data ini dia nosantara Project 2.7 ya R11 ini masih baru banget udah selesai masangnya karena ini versi panila jadi kita perlu install Google aplikasi lagi Oke cara dulu ini ada Niki yang untuk Android 11 ya Niki Japs kita tunggu betar Oke untuk selanjutnya karena saya pingin root jadi kita bakal install magic saja yang 2.4 ini ini nggak papa nanti kita install lagi update-nya mantap jiwa udah selesai tinggal kita ribut aja dan nunggu HPnya hidup kita bakal coba cepat diperkenai videonya oke HPnya ada hidup dan ini keren banget sih wallpapernya ya merah-merah gitu dengan Regen expect ya kurang ngerti ya pertinya Oke di aplikasi bawaannya pun nggak ada yang spesial ya Hai kayak biasa semua ini ada aplikasi yang baru sama sekali Oke kita bakal coba aja langsung dari bootingnya kira-kira berapa menit ya untuk hidup di sini kita bisa lihat animasinya itu masih pakai yang lama masih kayak Android 11 yang lama yang versi 232.3 kalau nggak nggak salah itu 3.4 detik main juga sih nanti sebuah custom room for it lah untuk hidupnya selanjutnya kita lihat menunya ya pertama kita lihat magic saya dulu ini tadi barusan saya update sudah naik ke 22 yang tadi kan 21 masih di install Oke nanti aja itu kayaknya bakal sampai 24 itu versi 24 dan ini kameranya saya pikir tadi itu Google Pixel kamera rupanya ini Mi kamera ya kamera seti bawahnya kita lihat versinya di sini versi 2.0 kenapa ada kurung duanya disitu Oke versinya 2.0 tetap Oke yang paling keren itu sebenarnya ini di menunya mantap banget tampilan settingnya ini dan disini ada petor sekuriti aplikasi Locker jadi kita bisa ngunci aplikasi dari sini tanpa perlu contoh lagi aplikasi pihak ketiga ya kalau di Xiaomi sih bisa di muli biasanya dadah kita lihat dulu menu disini ada yang baru apa enggak Oke yang baru kayaknya cuman nusantara wing ini di sini teman-teman 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 lebih biasanya Nento apa ya kita ganti coba kamera Oh jadi semuanya bakal jadi merah kita ganti masuk untuk ekonnya ya bagus sih bisa mengganti-ganti sendiri ekon spasenya itu oke konek-konek lain cuman bisa diapai nggak bisa ditambah ya Oke cuman bisa diganti sesuai yang ada disitu aja ini status war montel tinggi dan ini apa kenapa nggak ada yang dicentang ya ini dicentang saya dicentang ya bisa dicentang dua-dua soalnya satu aja mungkin masih ngebug Oke yang lain pengaturannya lah ya ya kayak gitu kita individu traffic indikator sama baterainya dulu bentar kita lihat ya Suri kalau agak ribut patir noko-noko kita mencuri dulu baterainya Hai sentiasinya ada itu dia dan nampak 89 persen baterainya Oke disini navigator bar nggak bisa diganti gitu teman navigatornya sistem navigator lainnya cuman pengaturan gestor atau navigator ini kita balik lagi lagi yang betul nggak ada temanya navigatornya sekarang kita coba lihat dulu ini storage 89 persen saya lihat about phone-nya weh tampilnya cukup keren ini masih ada IP address coba kita lihat klik ini terus cuman gitulah nggak ada tambahan lagi ini Android sebelasnya maka itu faster again again maksudnya apa sih Oh itu security update tuh karena nggak ada apa ya browser jadi langsung error dia kena bingung bukanya kemana kemudian kecil ini sudah kena bingung bukanya developer di mana sistem developernya overweight bisa dibuka di putunan beri ini nggak bisa juga diklik ini biasa Android sebiasanya itu dimana ya sistem developernya kok enggak ada biasanya di build number ini dikali ini enggak mau Oke saya cari dulu ya biar enggak terlalu coba sama videonya yang akhirnya ketemu juga aja dia dipain bawah itu ada tentang ponsel disitu dan disini ada build numbernya yang bisa diklik banyak lima lagi lima kali baru ngerti optionnya option developernya lihat disini RAM yang temakan 1,6 Oh iya ini kita coba aja sekalian otg ya soalnya dikali webnya kan enggak bisa terbaca tuh tg-nya jangan terbaca Oke kita akan coba antutunya berikutnya sekarang kita bakal coba antutunya aja dan kita bakal skip aja langsung karena ini video udah terlalu lama Oke ternyata kurang memuaskan dia turunnya yang hari itu sampai 150.000 ini masih 147 berarti kurang 3000 Oke sekarang kita coba antutunya kayak mana dan kita skip aja dengan langsung menampakkan hasilnya setelah 15 menitnya pengujian trolling yang ada trolling dan cukup ya cukup bagus sih dan disini suhunya cukup tingin enggak kayak yang lain sampai 42 celcius aja sementara kalau baterai kita bisa lihat yang tadi 86 sekarang tinggal 75 cukup hemat untuk baterainya enggak terlalu boros bisa kita pakai apa gitu ngapitasi di nyoba antutu atau ini aja cepet rolling langsung itu tanya Oke selanjutnya kita coba aja main game selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!